Intro Ditemui di selasalah rapat Panja Pemasaran dan Destinasi Pariwisata Komisi 10 DPR Anggota Panja Komisi 10 DPR Muji Prohmat mengatakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersama DPR RI Sepatutnya mengembangkan destinasi pariwisata di Indonesia Untuk dipromosikan ke dalam dan luar negeri Karena Indonesia memiliki banyak tempat wisata yang menarik namun belum terekspos Dengan pengembangan dan promosi yang maksimal Akan mendorong bertambahnya kunjungan wisatawan asing ke Indonesia Dengan bertambahnya jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia Tentu akan berpengaruh terhadap bertambahnya devisa negara Oleh karena itu Muji menekankan sektor pariwisata Indonesia Harus menjadi perhatian dan prioritas pemerintah Yang kita harapkan tentu 20 juta itu adalah target yang sekarang ini Tapi kita inginkan tentu lebih tinggi lagi Kalau tadi itu destinasinya ditata dengan baik Infrastrukturnya ditata dengan baik Kemudian sumber daya manusianya juga ditata dengan baik Sementara itu anggota Panja Pemasaran dan Destinasi Pariwisata Komisi 10 DPR RI Dadang Rusdiana menyatakan Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan asing ke Indonesia Pemerintah perlu melakukan promosi yang lebih baik dan lebih masif Misalnya mempromosikan kuliner-kuliner khas Indonesia Dan sentra kerajinan untuk berbelanja Sebagai warisan budaya Indonesia kulineri kita ini sangat luar biasa Kemudian seakhirnya tempat-tempat shopping ini Ini kemudian harus tersedia dengan tertata baik di sekitar tempat pariwisata Sehingga ketika orang berkunjung ke tempat wisata Mana shopping centernya, mana bagian shopping turismnya ini harus kita siapkan Hilman Hidayat dan Chris Tio, TVR Parlemen, laporkan Ate! 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 Gak